Operasi pasar menjadi salah satu solusi untuk menekan tingginya harga bawang putih. Seperti yang dilakukan Dinas Perdagangan Semarang yang menggelar operasi pasar kedua kalinya Senin kemarin. Total 6,5 ton bawang putih digelontorkan. Demi menekan kenaikan harga bawang putih, pemerintah kota Semarang kembali gelontorkan 6,5 ton bawang putih lewat operasi pasar. Dua pasar di kota Semarang jadi penampungan bawang murah, yaitu pasar Johar dan Perdurungan. Kami tunjuk dua pasar, pasar Perdurungan sama pasar Johar untuk sebagai penampungan. Jadi silakan nanti semua pedagang mengambil di dua tempat itu. Karena apa? Supaya tujuan kami ini untuk menstabilkan harga. Para pedagang kecil merespon baik kooperasi pasar ini. Karena belakangan bawang putih di wilayah ini sekitar 60 sampai 65 ribu rupiah per kilogram. Harganya jadi terjangkau, yang tadinya mahal jadi rakyatnya bisa beli gitu maksudnya. Kan kemarin harganya terlalu tinggi kan jadi ini kurang. Kemarin sampai 50 ke atas sudah 60 malah. Dinas Perdagangan memprediksi harga bawang putih akan kembali normal pekan depan. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.